Kabel listrik yang ditanam dalam tanah memiliki tipe bermacam-macam Salah satunya yang akan kita bahas yaitu kabel ketangan rendah tipe NYF-GBY Kabel ini sering kita jumpai dipasang dan diaplikasikan Seperti supply penerangan jalan umum, supply lampu merah dan juga penghubung antar panel satu dengan yang lainnya Dimana kabel ini ditanam di dalam tanah Dan mari kita kupas sebenarnya apa sih yang ada dalam kabel tersebut Terdapat konduktor yaitu sebagai penghantar arus elektrik Lalu ada isolasi sebagai penyekat antara konduktor satu dengan yang lainnya Agar tidak terjadi breakdown atau point plating Kemudian isolasi layer berfungsi mengikat agar pilinan cabling tetap pada diameter tertentu Lalu ada juga armoring Adalah penyekat atau pelindung mekanis agar konduktor terjaga dari bahaya luar agar tidak terjadi breakdown atau point plating NYF-GBY berpelindung galvanis steel flat Terima kasih telah menonton! 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 Untuk menggunakan kabel kabel nyf-GBY dengan ukuran 4x16 mm yang akan kita gunakan seperti penghantar dari panel listrik menuju ke kwh pelanggan atau ke kwh unit melalui jalur bawah tanah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.